Sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus VINA kini menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Berkas permohonan PK terpidana kasus VINA telah diterima Mahkamah Agung dan akan segera disidangkan. Mahkamah Agung menerima permohonan PK dalam dua tahap terkait dengan lima terpidana kasus VINA. Berkas perkara yang diterima Mahkamah Agung berisi permohonan PK untuk terpidana Rivaldi dan lainnya. Sidang PK ini memberi harapan baru bagi terpidana untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka dalam kasus pembunuhan VINA ini. Salah satu terpidana, Rivaldi, telah mengejukan bukti baru, termasuk soal tanda tangan dalam BAP yang dipermasalahkan. Meskipun pengakuannya tidak diterima sebelumnya, kini Rivaldi berusaha membuktikan bahwa ia bukanlah pelaku pembunuhan. Tuntutan keadilan semakin mendalam setelah saksi kunci, DD, juga hadir dan memberikan kesaksian baru yang mendukung terpidana. Kuasa hukum terpidana yakin bahwa bukti baru ini akan menjadi pertimbangan dalam memutuskan status terpidana dalam PK. Mantan terpidana kasus VINA, Saka Tata yang telah lebih dulu mengajukan permohonan PK kini juga berharap sama meski belum diputus oleh Mahkamah Agung. Namun, Saka tetap berharap upaya PK terpidana dapat dikabulkan. Sidang PK Mahkamah Agung akan segera digelar, dan keputusan penting menanti nasib terpidana dalam kasus ini.